Intro Presiden Joko Widodo bersama jajaran pejabat Kabinet Kerja menggelar rapat terbatas untuk membicarakan langkah-langkah memperkuat bulog dalam ketahanan pangan nasional yang berlangsung di Istana Merdeka pada selasa sore 13 Juni 2017. Dalam rapat ini Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa ketahanan dan kedaulatan pangan merupakan hal yang penting bagi bangsa Indonesia. Saat ini selain memastikan ketersediaan pangan yang berkualitas kepada rakyatnya negara juga bertugas untuk menjaga kehidupan petani lebih sejahtera. Presiden mengingatkan agar rakyat jangan sampai kesulitan dalam mendapatkan bahan pangan karena barangnya tersedia di pasar serta bisa membelinya dengan harga yang terjangkau. Di sisi lain negara juga harus hadir memastikan para petani sebagai produsen bisa lebih produktif, semakin sejahtera karena mendapatkan harga komoditas yang wajar dan adil. Pangan adalah soal hidup dan matinya bangsa. Dan saat ini yang dibutuhkan oleh rakyat bukan hanya ketersediaan pangan dengan kualitas yang baik, yang berkisi, yang harganya terjangkau. Tapi juga kita harus menjaga agar para petani, produsen pangan tidak selalu dikalahkan. sehingga kita harapkan mereka dapat hidup lebih sejahtera. Untuk itu diperlukan kehadiran negara untuk memastikan agar rakyat menjadi konsumen dan tidak menghadapi kesulitan dalam mendapatkan bahan pangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.